bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya ketemu lagi kita sadaraku di channel yang akurat ini jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe habis itu di share baik sadaraku hari ini saya akan sampaikan tentang bahwa imam besar Habib Rizik Sihab di sel di poldah di selnya tempat narkoba saya bacakan sedikit ulasannya sadaraku disini viral dimana imam besar Habib Rizik Sihab dimasukkan di dalam sel narkoba nah para tahanan para tahanan nih yang bertatu berobut poluk dan cium tangan sadaraku imam besar Habib Rizik Sihab resmi ditahan di rumah tahanan kita sudah tahu semua rutan narkoba Pak Polda Metro Jaya usai dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka kasus kerumunan hari minggu dini hari 13 Desember 2020 yang lalu nah jadi disini imam besar Habib Rizik Sihab akan dilakukan penahanan selama dua puluh hari ke depan ya oleh polisi dua puluh hari ya ingat dua puluh hari mulai dari tanggal 13 berarti sampai tanggal 3 saudara-saudara dengan dali tidak melihatkan diri dan menghilangkan barang bukti atas kasus kerumunan saat acara maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pernikahan anaknya yang bernama Najwa Sihab beberapa waktu lalu di Petamburan nah ini seorang warganet menyampaikan kondisi imam besar Habib Rizik Sihab di tahanan rutan narkoba nah ini Habib Rizik masuk sel blok narkoba para tahanan bertato berobut poluk dan cium tangannya ada beberapa tahanan menangis gak mau lepas memegang dan memuluk imam besar Habib Rizik Sihab mereka gak nyangka bisa bertemu dengan Habib Rizik Sihab ujar Fahmi Al-Katiri di akun twitternya at FKadrun Senin 14 12 2020 info dari Fahmi Al-Katiri ini sontak viral di sosial media dan ternyata netizen takjub Masya Allah mereka yang berada di dalam mendapat berkah bertemu dengan imam besar Habib Rizik Sihab komen akun at Dwi Asri berikutnya hikmahnya mungkin bisa dakwah di dalam sel tetap berjuang dimanapun semoga sehat dan selalu dilindungi Allah Bip ujar akun at Omnupras selanjutnya emas tetaplah emas Ya Allah terharu banget dengarnya timpal akun ad brudiantoriki nah Fahmi Al-Katiri menyampaikan info yang disampaikan valid bersumber dari orang dalam namun tidak boleh difoto imam besar Habib Rizik Sihab masuk sel blok narkoba para tahanan bertato berobot peluk dan cium tangannya nah ini saudaraku ya ingat berarti imam besar ini memang luar biasa bukan orang biasa mereka-mereka saja yang ada di tahanan berebut cium tangan dan mereka tidak nyangka akan bisa ketemu dengan orang sosok imam besar Habib Rizik Sihab dan kita berharap saudar-saudaraku bisa terjadi lagi ini sel itu akan menjadi pondo pesantren semoga kita doakan semua ya orang-orang yang ada di dalam sel itu semakin meningkat imannya dengan adanya imam besar di dalam semakin mantap imannya semakin bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur mereka saudara-saudaraku artinya dimanapun imam besar Habib Rizik Sihab berada selalu dinantikan keberadaannya bayangkan di dalam sel disambut maka saya pribadi sangat meyakini imam besar Habib Rizik Sihab tidak tertekam batin karena dimana-mana disambut di luar di dalam disambut akhirnya kita doakan semua sahabatku kepada yang ada di sel imam besar Habib Rizik Sihab termasuk yang lainnya ini luar biasa luar biasa dan jarang kita jumpai yang seperti ini termasuk Habib Bahar Habib Bahar luar biasa karena bagaimanapun setiap orang yang di sel yang di penjara mungkin melaksanakan suatu kesalahan kemudian di sel tapi yakinilah selama manusia itu bernapas dia atau mereka semua pasti menggunakan mata batin hatinya dan mereka pasti ingin berbuat yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya semoga dengan kehadiran imam besar Habib Rizik Sihab di tempat itu walaupun hanya sementara walaupun hanya 20 hari tetapi begitu bangga dan luar biasanya mereka mungkin kita-kita saja selama ini sering turun ke jalan mau mendekati mungkin imam besar Habib Rizik Sihab susah sekali karena begitu lautan manusia ada yang datang dari Aceh ada yang datang dari Kalimantan ada yang dari Sumatera dan dari mana-mana datang dari Sulawesi Lombok bahkan Papua datang ke Jakarta hanya sebagian besar hanya bisa melihat sosok imam besar Habib Rizik Sihab di atas mimbar di atas panggung jadi kita belum tentu bisa ketemu langsung kalau kalau Pambes ya kalau Mayaf Saleh sudah 4 kali ketemu nanti akan saya ceritakan pertemuan-pertemuan saya dengan Habib dan apa yang kami bicarakan yang jelas seputar persatuan Indonesia dan saya tetap berbicara tentang Iduligi Pancasila sangat cocok sangat luar biasa ya pertemuan dengan saya dengan Habib Rizik Sihab dimulai dari tahun 2016 sebelum 2012 yaitu saat simposium di Gunung Kartika habis itu pertemuan kedua di kantor Mengkupul Hukam habis itu pertemuan di atas mobil komando dan yang keempat pertemuan di Megamondung berdua nanti akan saya ceritakan cerita-cerita ini sahabatku biar kita lebih kenal sosok imam besar Habib Rizik Sihab yang selama ini banyak di fitnah banyak di hina banyak di cacimaki dan sebagainya bagaimana sahabatku semuanya setuju gak suatu saat akan saya ceritakan itu di video-video yang akan datang bagaimana perkenalan kami dalam situasi-situasi yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja tapi saya yakin setiap pertemuan itu sudah ada yang ngatur saya yakin itu setiap pertemuan sudah diatur oleh saham pencipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga saudara-saudara aku yang mendengar ini bisa ketemu langsung bisa tegang tangannya Habib Rizik dan bisa cim tangannya bagaimanapun beliau adalah cucu Rasulullah s.a.w. jika kita tidak pernah melihat wajahnya Rasulullah s.a.w. karena apa? karena beliau beda waktu dengan kita paling tidak pernah dekat dengan keturunannya saudaraku syukur-syukur pernah menyentuh kulitnya paling tidak cim tangannya saudaraku insyaallah kita semua akan dipertemukan di hari kemudian hanya menunggu jadal dan waktu tetap semangat sahabatku yang belum subscribe jangan ragu gratis 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 subscribe channel ini terima kasih tetap semangat jaga persatuan Indonesia merdeka merdeka MKRI harga mati bebaskan Imam Besar Habib Rizik siap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih